Aduh, parah, beri Tujuan Anda berada di sebelah kiri Assalamualaikum teman-teman Jadi hari ini kita mau sidak Kita mau sidak ke kliniknya Geria Sehat Albu Barok Yang ada di mana sini? Di daerah Kelapa 2 Tanggerang ya Kita mau sidak tempatnya Abah Fatoni Kita lihat reaksinya nanti bagaimana Kita juga mau ngobrol-ngobrol sama beliau Banyak yang mau kita obrolkan Tentang banyak hal lah Nanti akan kita lihat kita nanti mau ngobrol apa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ketemu lagi dengan saya Sifu Oktra Dan kali ini saya ada di Geria Sehat Albu Barok Bersama dengan Abah Fatoni Selamat siang, selamat bertemu teman-teman sekalian Masya Allah Nih, beliau ini teman kita Abah kita, beliau ahli Totok Nanti kita akan ngobrol beberapa hal dengan beliau ya Gimana Abah? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Selama ada Covid ini gimana? Alhamdulillah Tetap istilahnya eksis kita Istilahnya apa namanya Pastabit wakarat Tetap jalan aja ya Amin Alhamdulillah Terus ada kasus-kasus yang aneh gak? Tentang Covid selama 2 bulan ini? Alhamdulillah sih yang datang kita udah diantisipasi gitu ya Alhamdulillah Tetap pakai hand sanitizer Betul Jadi teman-teman Jadi teman-teman ini Ini Abah Fatoni ini adalah salah satu terapis yang kemarin Waktu Covid beliau tetap buka Beda dengan saya Kalau saya harus tutup Terpaksa harus tutup Nah beliau tetap buka Tetap eksis Tetap dapat pasien ya Betul Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai hari ini Nah Jadi memang hari ini saya sengaja datang ke sini Untuk ngobrol dengan beliau Banyak hal yang nanti akan kita obrolkan Kalau boleh tahu nih alamatnya di mana nih Abah? Ini di desa Bujung Nangka Bujung Nangka Desa Bujung Nangka Kecamatan Kelapa 2 Tangerang Masya Allah Sudah berapa lama nih buka? Alhamdulillah Kita di sini dari tahun 2014 2014 Sekarang sudah 2020 Sudah 6 tahun ya Lama juga ya Alhamdulillah Emang dari awal di sini? Awalnya sih kita biasa Door-to-door gitu Door-to-door awalnya Alhamdulillah Ketika teman memiliki tempat ini Kita disuruh kerjasama Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai sekarang masih bisa berjalan sih Alhamdulillah Luar biasa ya Jadi memang ini butuh perjuangan Saya yakin sih teman-teman semuanya Itu posisinya mungkin sama dengan beliau Yang tadinya home care Akhirnya punya tempat Bisa mengelola sebuah tempat Klinik gitu ya Klinik lah bisa dibilang rumah terapi lah Yang saat ini bermanfaat sekali untuk masyarakat Layanannya apa aja di sini? Di sini ada ikhwan, ada awal Kalau ada yang akhwan itu Dari semua totok Totok pagina Masya Allah Iya, iya, iya Totok wajah Totok wajah Totok jari Totok jari Jari yang besar bini Masya Allah Totok jar Budi masas Budi masas Totok perut Totok perut Masya Allah Bekab Ini korban saya ini Korban totok perut beliau Jadi beliau belajar ya Sempat saya kemarin Banyak gak pasiennya totok perut? Alhamdulillah Banyak sih Terbukti minimal Lingkat perut itu minimal Itu kalau bapak-bapak Biasanya 2 sampai istilahnya 4 cm Secara permanen Masya Allah Bagus teman-teman Kalau yang paling sering Layanannya apa di sini? Yang sering di sini Baru totok jari aja Totok jari Totok jari Abbas Arbini Jadi beliau Muridnya Abbas Arbini Belajar dengan beliau Langsung ya? Semua belajar Semua belajar dengan Abbas Arbini Langsung Mempraktekan totok jar Totok jari Abbas Arbini Teman-teman Nanti kalau penasaran Kayak apa Saya mau di totok jar Abbas ini boleh? Baik, siap Nanti kita lihat Totok jar itu kayak apa Tapi segila saja lah Biar teman-teman penasaran nanti Oh gitu ya Masya Allah Sehari ada berapa pasian Rata-rata kemarin Sebelum Covid Sebelum Covid Alhamdulillah Kita terapi Ikhwana dan 2 Ayatnya ada 3 Ahwatnya juga ada 3 orang Kurang lebih 6 orang itu Ya rata-rata Sekitar Paling sedikitnya 15 orang Teman-teman Bayangin 15 orang Setiap hari Sebelum Covid itu ya Betul Nah setelah Covid Ada penurunan nggak? Jauh sekali memang Penurunannya Tapi Alhamdulillah Kita masih bisa Apa berbuat ya 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 Berbuat istilahnya Dengan upaya kesehatan kita Menyehatkan umat yang utama Seperti itu Masya Allah Jadi Kalau kemarin Sebelum Covid Ada 15 Memang memang berkurang Semua berkurang Bahkan teman-teman itu banyak Teman-teman terapi Sebanyak yang terdampak juga Di antaranya Penyebabnya sih Karena mungkin pasien itu Mereka Nggak berani mungkin ya Nggak berani untuk melakukan Tindakan terapi Tapi hari ini Mulai beberapa hari Yang lalu Setelah Pemerintah melonggarkan PSBB Itu udah mulai banyak Permintaan masuk ya Sudah mulai banyak masuk Jadi teman-teman Nggak usah khawatir Mulai sekarang Udah terapi-terapi aja Berbekam Totok Melakukan tindakan Aku pun Dan lain sebagainya Ya lakukan aja Nggak masalah ya Yang penting Tetap jaga Tetap jaga diri Nah itu Itu saya lihat Dagangannya banyak Pak Watani Herbal Iya ini Yang punya adek ya Pak Oh insya Allah Konsiniasi banyakkan Oh konsiniasi Kasus-kasus penyakit Yang ditangani Rata-rata apa? Kesininya itu Awal kita itu Mungkin Hanya perawatan ya Nah kesininya Tindakan penyakit gitu Penanganan-penanganan Kasus Seperti 10 Oh Banyak kasus-kasus Setelahnya dari Setruk itu banyak Setruk Terus di setruknya itu juga Dia dari muka Apa namanya Geraknya Kaki sama Istilahnya sama Ngomongnya Sama ngomongnya Oh begitu Alhamdulillah Bahkan yang syarap kejepin Alhamdulillah Dua kali Tiga kali Selesai Selesai Masya Allah Itu pakai teknik apa Tokjar juga Masya Allah Sarap kejepit Kemudian setruk Insya Allah Membaik dengan Tokjar Saya jadi pengen Mencoba ini Tokjar kayak apa Siap Nah ini teman-teman Teman-teman Kalau ada waktu Ada kesempatan Lewat di Kampung apa tadi Ini namanya Ujung Nangka Ujung Nangka Rumah Dasan Indah Dasan Indah Ini kayaknya Komplek Ruko ya Ruko Toklar Dekat Kelam Renang Dasana Center Dekat Kelam Renang Dasana Center Jadi Silahkan mampir Ke Geria Sehat Al Al Mubarok Di depannya ada Mobil operasional Beliau tuh Grand Max Mantap Mantap banget Pokoknya saya doain lah Mudah-mudahan lancar semua Nantinya ke depannya Dan kita berdoa Agar Covid ini Segera pergi Meskipun WHO Sempat bilang bahwa Ya sampai kapanpun Covid kan Nggak akan Nggak akan hilang Nggak akan hilang Artinya Tindakan yang bisa kita lakukan Saat ini adalah Pencegahan Makanya ketika Bapak Presiden Jokowi Dodo bilang Kita bersahabat Dengan Corona Itu ya memang Karena itu sudah jadi Penyakit yang Akan selalu ada Bersama kita Di masyarakat Sampai kapanpun Makanya Ya kita harus Pinter-pinter lah Jaga diri Jaga kesehatan Pakai masker Pakai hand sanitizer Mungkin itu nanti Jadi Budaya baru Di tahun 2020 ini Kemana-mana Orang harus selalu Pakai masker Pakai hand sanitizer Untuk jaga diri Pelantum sendiri Kiat-kiatnya apa Supaya sehat terus Alhamdulillah Ketika kita belajar Apu Puntur Yang anekuatin Cinya itu Masya Allah Jadi setiap pagi Seperti jam kita Oh gitu ya Dengan mengatur Pernapasan Masya Allah Jadi beliau juga Belajar online Sama saya Teman-teman Makanya ini Kita datang Udah lama banget Kita nggak ketemu Sejak Ada PSBB Itu kita nggak ketemu Terakhir Terakhir Bener-bener Kita ada acara Di Jakarta Selatan Terakhir saya ketemu Sama beliau Bener-bener kangen Bahkan lebaran aja Nggak bisa ketemu Masya Allah Jadi itu Jadi teman-teman Kalau pengen sehat terus Kata beliau Kecinya dikuatin Olah nafas Olah nafas Itu Saya mau nyobain Di Tokjar Sama beliau Teman-teman Stay tune terus Jangan lupa Like and subscribe Ke channel saya Nanti Supaya teman-teman Bisa dapat info Menarik lainnya Dan Jangan kemana-mana Dulu Karena kita Mau Tokjar Teman-teman Yang penasaran Tokjar kayak apa Ayo saksikan Kalau tarif bekam Berapa Abah Kejini Abah Kalau Bekam itu Dipegang Sama kita 150 150 Kalau sama Ade 100 Oh Itu Ya Sama Ya Masalah Tidak 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 Kalau Fibody Kan Ada Bukad Bukad Banyak Kepala Segala Dikah Tangan Itu Beda Lagi Bukad Bukad Kalau Totok 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 Berapa Totok Sama Totok Jari Sama Sama Tapi Kalau Paket Totok Bekam 250 250 Jauh Lebih Banyak Pasien Laki-laki Apa Perempuan Perempuan Waduh Enak Bang Itu Itu Bagian Tinggang Nah Teman-teman Yang penasaran Tok Jari Itu Kayak Apa Nanti Kita Akan Buka Pelatihan Lagi Ya Abah Ya Insyaallah Kita Akan Buka Pelatihannya Totok Jari Abah Sarvini Tunggu Aja Lah Nanti Action Buka ini emang desainnya dari bahwa dari awal pakai di bawah ini ya bahwa duduk terus soalnya nih kalau sudah selesai PSDB ini boleh ke sana gak sih? sudah mudah sih? sudah selesai PSDB ini di jalan kali bisa nanti bisa kali ini sudah selesai PSDB ini sudah selesai PSDB ini sudah selesai PSDB ini jadi saya barusan di apa ini namanya nih? gurah mata gurah mata pakai bunga kitolot jadi ini pedih banget pedih banget pedih banget aduh 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 Terima kasih.